Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Kemarin saya ke acara event launchingnya Redmi 7, dan video ini jadi sedikit oleh-olehnya. Redmi 7 ini bodinya beneran kayak hape sejutaan lainnya. Ada 3 warna pilihan, merah gradasi, biru gradasi, dan warna klasik hitam polos. Bodinya berbahan polikarbonat dengan finishing glossy. Tepian bodi didesain agak melengkung, jadi cukup nyaman digenggam. Kamera belakangnya ganda, di pojok kanan atas. 12MP kamera utama, dan 2MP kamera untuk efek bokeh. Dengan printing tulisan AI Camera, yang artinya kalau hape ini kameranya udah AI Camera, walaupun harganya cuma sejutaan. Sensor sidik jarinya warnanya senada, sama bodi. Dan lokasinya gampang banget dijangkau sama ujung jari. Tombol volume dan power di sisi kanan hape. Dan di sisi bawah ada grill speaker dan grill mic, yang dibuat mirip kayak speaker. Ya, supaya terlihat simetris dan rapi aja sih. Hape ini masih pake micro USB untuk charging portnya. Nah, kalau diperhatiin nih, kayaknya agak mepet ke bodi belakang ya, lubang-lubangnya. Nggak pas di tengah. Sementara di sisi kiri ada slot kartu yang nggak hybrid. Slot micro SD-nya udah dedicated. Tampak depan hape ini udah berlayar dot drop berukuran 6,26 inch, rasionya 19 banding 9. Dan udah dilepasi Corning Gorilla Glass 5. Oh iya, resolusi layarnya cuma HD+, atau 720p aja. Nah, kita cek UI kameranya ya. Mirip-mirip sih sama smartphone Xiaomi lainnya. Untuk pindah-pindah mode, cukup swipe ke kiri atau ke kanan. Dan untuk mode Pro-nya, bisa ngatur white balance, focus, shutter speed, dan juga ISO. Wah, pengaturan mode Pro-nya udah cukup nih kalau segini mah. Tapi sayangnya, belum ada mode malam atau night mode. Dan ini adalah sedikit hasil jepretkan kamera dari Redmi 7. Sampai jumpa di video. Nah, kalau ini adalah hasil rekaman video dari kamera belakangnya, Redmi 7. Ini udah pada pulang nih, udah sepi. Saya nyobain dikit handphonenya. Di sini ada Agan Adit. Halo Agan. Halo Agan. Nah, kalau ini hasil rekaman video dari kamera depannya. Ada Agan Adit lagi. Halo. Halo Agan. Kalau untuk impresi awal, ya udah cukup oke sih untuk HP dengan harga 1 jutaan. Udah pake Snapdragon 632. Yang performanya sedikit di bawah 636. Atau kira-kira setara Snapdragon 450 lah. Dan harganya dijual mulai dari 1,6 juta rupiah untuk yang RAM 2GB, dan 1,9 juta rupiah untuk yang RAM 3GB. Atau kamu bisa cek link-nya di deskripsi video untuk harga terbarunya. Oh iya, oleh-olehnya ada satu lagi nih. Bluetooth speaker dari Xiaomi. Cuma ada satu. Jadi komen aja, cantumin IG kamu. Jangan lupa subscribe dan follow IG Teknologue. Subscription-nya dibuka ya, biar saya bisa cek udah subscribe atau belum. Pemenangnya diacak dan pengumumannya di IG Teknologue tanggal 28 besok, hari Minggu. Oke, segitu aja videonya. Saya nggak bisa cerita banyak karena emang belum mencobain banyak. Akhir video, saya kerja pamit untuk diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.